assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan memberitahu mengenai USB meter atau biasa juga disebut USB dokter banyak jenisnya saya beli merek ini dengan harga Rp42.000 namanya USB detektor dan USB outputnya ada dua atas dan bawah kalian lihat USB inputnya bentuknya sedikit pengkok tapi tidak masalah apa fungsi alat ini simak video ini sampai selesai sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangan secara gratis klik yang berlembang lonceng Oke langsung saja biar paham fungsinya ini fast charger Samsung saya pasang kalian lihat masih terbaca walaupun belum saya colok ke sumber listrik ini menunjukkan bahwa alat ini irit sekali sudah mati saya coba colok ke sumber listrik ini menunjukkan besar tegangan kepala charger dan yang di atas menunjukkan besarnya arus kita coba saja saya pasang di HPnya saya pasang ke USB dokter kalian perhatikan arusnya terbaca arusnya sebesar 0,2 ampere menurut saya ini kecil sekali walaupun bisa mencari jadi dengan alat USB meter ini kita sudah langsung tahu bahwa pencargeran ada masalah karena arusnya terlalu kecil lalu saya coba saja ganti kabelnya saya pasang keempatikan besarnya arus benar arusnya menurut saya sudah normal terbaca 0,6 ampere jadi dengan alat ini kita langsung tahu bahwa kabel charger ini masalah rusaknya tidak kita ketahui bila tidak menggunakan USB meter biasanya bila kita gunakan charger akan menjadi lama sekali jadi alat ini berfungsi untuk membaca besarnya tegangan arus pada saat kita mencarger smartphone selanjutnya kita sudah tahu bahwa HP ini tidak fast charger padahal kepala chargernya fast charger saya coba saja mencarger HP yang sudah mendukung fast charger saya colok ke HP yang mendukung fast charger kalian perhatikan bila fast charger besar tegangan berubah menjadi 9V saya masukkan dan kalian perhatikan tegangannya ya sudah berubah menjadi 9V artinya proses fast charger berjalan simple bukan? saya rasa alat ini sangat bermanfaat sekian keterangan dari saya bila kalian mau tanya kalian komentar saja terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh